selamat menikmati 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 di rumah selamat menikmati 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 Kayak merawat bupeng ini. Atau kayak pengen bupeng kalian disembuh itu. Treatment apapun itu yang kalian lakukan. Ataupun ketika kalian ingin menyembuhkan bupeng. Jangan kasih ekspertasi apapun. Ini gak bisa kalian sekali treatment. Atau dua kali treatment langsung pengen kelihatan hasilnya. Itu gak ada. Gak ada sama sekali. Kecuali kalau emang bupeng kalian tuh yang kecil. Cuma satu tipis gitu. Oke. Tapi kalau bukan yang kayak gitu. Jangan terlalu berharap banyak. Jadi tetap dilakuin aja. Dirutinin. Sesuaiin dengan budget kalian. Kalau kalian belum pernah sama sekali. Ke klinik dulu. Cari tau dulu yang terbaik buat kalian. Seperti apa itu. Kalau kalian merasa itu memberatkan. Dan kalian gak punya biaya. Cari alternatif lain. Sekarang banyak banget kan informasi. Dan aku gak menyarankan sekali. Buat kalian yang belum pernah atau belum tau. Itu ikutin cara yang aku pakai. Aku bener-bener bukan seorang. Yang paling tau banget. Atau aku bikin ini untuk tutorial. Enggak. Tapi. Aku cuma sharing. Apa yang aku lakuin. Karena banyak-banyak pertanyaan gitu loh. Jadi. Aku pengen buat video yang agak panjang. Agak lama. Biar kalian tau prosesnya. Sedikit lebih detail. Gitu aja. Terus banyak banget yang nanya. Serum yang aku pakai. Itu bener apa? Aku bener-bener pakai niacid ini. Udah. Udah kayak. Tiga kali treatment. Atau berapa gitu. Aku pakai niacid terus. Gitu. Jadi aku pakainya tuh. Saat treatment. Terus kayak. Abis treatment. Terus sama kayak pengganti serum sehari-hari aku itu. Selama. Semingguan. Itu. Aku pakai terus niacid. Itu. Jadi. Gak. Gak setiap hari. Bener-bener setiap hari. Di luar dari treatment ini. Aku pakai. Enggak. Dia aku pakainya emang. Untuk sekarang. Masih. Di saat. Treatment. Atau abis treatment doang. Gitu. Dan ini. Serum paling berpengaruh. Gitu loh. Jadi kayak. Setiap aku. Abis treatment. Aku pakai serum ini tuh kayak. Kelihatan. Naiknya itu. Kelihatan banget. Gitu. Di aku ya. Gitu. Gak tau di kulit kalian kayak gimana. Gitu. Kalian. Kalau pengen tau. Skincare itu cocok atau enggak di kalian. Kalian harus nyoba sendiri. Jadi jujur aku selama 4 tahun atau 5 tahun ini. Dari 2018 itu. Treatment segala macem. Treatment sendiri entah sama dokter atau gimana pun. Aku kan tetap punya serum sendiri kan. Gitu. Kalau dari dokter tuh biasanya kayak. Mereka cuma ngasih krim. Perda. Kemerahan gitu-gitu loh. Dan aku. Selama itu. Aku nyari. Serum tuh gonta ganti. Bener-bener. Bener-bener gonta ganti. Dari yang mulai murah. Yang harganya 20 ribuan. Sampai. Hampir 100 ribuan. Untuk satu ampul. Untuk solid treatment doang. Itu udah pernah aku coba. Dan. Hasilnya. Gak ada yang seampuh niacid ini. Dan niacid ini. Aku taunya juga baru-baru banget. Baru tahun lalu. 2021. Akhiran kemarin. Bahwa. Piat. Dan aku coba sendiri. Ternyata emang. Ngaruh banget. Dan ini tuh cuma kayak air gitu loh. Bener-bener bening kayak air putih gitu. Tapi sebenernya ini kayak. Ada oil. Oilnya dikit. Kalau kalian perhatiin. Tuh. Kalian harus coba sendiri sih. Biar tau atau enggak. Kalian bisa beli dulu yang. Share Inger. Kayak aku kayak gini. Karena aku belum pernah juga beli yang full size. Karena jujur itu mahal banget. Buat aku juga. Kalian harus nyoba sendiri sih. Terus juga. Banyak banget yang punya aku kal. Milih skincare yang tepat. Itu kayak gimana. Terus kayak pakai sabun wajah apa. Jujur. Sabun wajah aku aja tuh. Gonta ganti banget. Terus skincare aku. Kadang juga gonta ganti. Kenapa? Karena emang aku merasa. Kalau emang udah. Beberapa bulan. Dan kayak. Progressnya gitu-gitu aja. Aku bakal cari skincare baru. Lain. Yang kayak. Nyoba skincare lain lah. Istilahnya kayak gitu. Dan. Menurutku. Tips dari aku adalah. Kalian gak bisa kayak. Langsung keracunan aja. Kayak. Seorang beauty vlogger. Atau beauty antusias itu. Ngasih racun ke kalian. Kayak. Beli skincare ini deh. Pasti kayak. Bikin gini-gini-gini di ujah kalian itu. Kayak gak bisa langsung gitu aja. Karena menurut aku. Kalian emang harus coba sendiri. Kalau gak kalian coba sendiri. Kalian gak akan tahu itu manjur. Atau gak di kulit kalian gitu. Karena setiap. Kulit orang pun beda-beda. Meskipun diagnosisnya sama. Mungkin kayak. Sama-sama. Punya jerawat. Sama-sama punya wajah berminyak. Gitu. Yang penting. Pokoknya selama skincare itu. Gak menimbulkan masalah di kulit kalian. Itu. Bisa dibilang cocok gitu. Dan aku gak percaya banget. Ketika ada skincare yang bilang. Purging. Istilahnya kayak. Pertama maka. Terus muncul jerawat satu dua gitu. Atau permasalahan kulit lainnya. Seperti beruntusan. Atau komedo dulu. Baru nanti. Abis itu. Mulus. Aku gak percaya itu. Gak ada kayak gitu. Kalau emang. Skincare itu untuk menyembuhkan. Atau kayak. Menjelangkan jerawat. Ya pasti kayak. Bisa ngilangin. Tanpa harus. Melewati tahap-tahap masa buruk. Kayak gitu. Jadi. Sekali lagi. Saran aku. Buat kalian yang pengen cari. Skincare apa. Yang cocok buat kalian. Kalian cari sendiri. Kalian browsing. Skincare yang tepat. Untuk kalian apa. Karena aku sendiri. Bukan skincare antusias. Yang skincare ku banyak itu. Aku gak bisa nyarain apa-apa. Saranku adalah. Kalian harus coba sendiri. Kalian cari sendiri. Kalian coba sendiri. Emang mahal. Tapi. Sekarang kan banyak share in jer. Beli aja yang kayak gitu. Biar kalian tau dulu. Ini cocok atau gak di aku. Aku biasanya juga kayak gitu kok. Karena aku. Gak mau. Semena-mena. Kayak beli langsung yang. Apa sih. Full size gitu. Nantinya gak cocok kan. Itu rugi. Dan itu kan. Skincare itu mahal banget. Makanya itu. Kayak beli sharing chat dulu. Kalian coba dulu. Gimana dipilih kalian. Sekitar 1, 2, 3 hari. Sampai seminggu. Kalau emang cocok. Beli aja. Yang full size. Pokoknya selama. Skincare itu. Tidak menimbulkan. Tanpa masalahan di kulit kalian. Itu it's okay. Sebenernya jerawat. Satu, dua itu wajar. Tapi kalau sampai. Bikin kulit kalian kering. Bikin kulit kalian. Tambah berminyak. Atau ketambah peruntusan itu. Itu udah. Gak cocok ya. Jangan pakai. Jangan pakai lagi skincare yang kayak gitu. Oke. Udah mau 30 menitan gitu ini. Nanti. Ini udah. Selesai. Aku sterilian. Terus biasanya yaudah. Aku lap pakai tisu doang. Aku lap pakai tisu. Aku tunggu kering bentar. Baru aku pasang di. Mesinnya. Jadi setelah aku keringin. Aku bakal pasang di. Mesinnya ini. Sebenernya pasangnya gampang banget kok. Tinggal dicetekin gini. Ini kan ada kayak. Apa sih. Kayak. Pengaitnya gitu loh. Tinggal kita puter. Sampai. Dia gak bisa gerak lagi udah. Terus kalau. Ngaturnya ini. Ngatur. Kedalamnya jarumnya tuh ini. Ada kayak. Kalau kalian bisa lihat. Ada angka-angkanya gitu ini. Kalian sesuaiin sendiri aja. Kedalamannya nanti. Sama kalian. Nah. Kalau mau nyalain tuh. Tinggal nyalain aja. Pakain ini. Ini buat ngatur. Kayak. Kecepatan dari. Jep. Aku biasanya kayak. Yang pelan banget. Oh iya. Banyak juga yang nanya. Sama aku. Kak kenapa kok. Kalau setiap kali aku treatment. Dermapen itu. Gak sampai berdarah-darah. Eh. Ini tuh sakit banget. Aku bilangin kalian ya. Ini tuh sakit. Gitu. Dan. Karena. Aku bertujuannya. Aku treatment sendiri adalah. Biar aku tau. Biar aku bisa treatment itu. Sesuai dengan perempuan diri aku. Maksudnya kalau di. Kalau aku treatment di klinik. Itu pasti dia kayak. Terserah mereka gitu loh. Kayak terserah doternya. Sampai berdarah-darah. Meskipun kayak. Sakit. Tapi kayak. Ya tetep dipaksa. Karena mereka pikir bakal kayak. Biar cepet nanti. Naiknya gitu loh. Padahal menurut aku. Faktornya gak cuma itu juga gitu. Jadi. Karena aku kayak. Gak menelarir. Rasa sakit yang seperti itu. Karena itu perih juga. Jadi aku. Tujuan treatment sendiri. Biar aku bisa. Menentukan. Sejauh mana aku bisa. Untuk. Menentukan kedalaman. Dan juga kayak. Mau treatment yang seperti. Gimana. Gitu. Oke. Jadi. Tadi udah aku hapus. Anesthesinya yang sini. Yang pipi sini. Jadi. Kita mulai aja. Aku biasanya mulai pake. Yang kedalaman. Satu sentimeter. Satu sentimeter. Apa sih? Satu milimeter. Kalau gak salah. Pokoknya sih. Ada yang kesatu. Disini. Aku pake. Yang hijau. Yang kecepatannya. Yang kalem banget. Pokoknya. Biasanya kalau. Kayak kurang kerasa gitu. Aku naikin lagi. Si jarumnya. Kedalaman jarumnya nanti. Sekarang. 1,5. 1,5 aja tuh kayak udah. Ini lah. Sakit banget. Rasa jarumnya masuk di. Tulang. Udah keliatan merah kan. Sebenernya gini-gini doang sih. Soalnya nanti sama aja. Yang pelitis juga gitu. Disesuaiin aja. Kayak kedalamannya nanti. Maunya seperti apa. Nah. Kalau biasanya itu. Kayak. Yang disarankin. Banyak orang tuh kayak. Satu arah dulu. Baru ke bawah. Kayak jangan memutar gitu. Kalau pake demapen. Aku udah katin. Aku udah katin. Sekarang giliran yang atasnya, nah aku biasanya sampai merah ini doang, aku nggak berani sampai yang berdarah-darah Karena aku jijik sama darah Bisa coba gitu doang Ini aja itu udah perih loh, serius Apalagi kalau di klinik itu sampai dokternya tuh sampai gini Soalnya aku pertama kali dulu di dokter kayak gitu, dan itu perih banget, dan aku pulangnya kan pake motor kan Sipun udah kayak dipakein Anastasia, udah kayak dipakein Tabir Surya, itu kayak Wah fuck, bener-bener panas Kena panas siang-siang, terus kayak itu perih banget Muka kalian merah Terus kayak, wah, kayak abis dikepukin satu rp Oke lanjut ya Kalau yang dipelipis itu kan, karena ini tipis kan kulitnya Jadi kayak mulai dari yang rendah dulu, yang 0,5 Cepatannya tetep ya Aku tadi bisa pakein sisa rumia ini ke sini, biar kayak kalian semua jadi selain masukin sisa rumia gitu Lanjut aja Lanjut aja Lanjut aja Jadi jarumnya kalian sesuaiin aja ya Jadi kalau emang kalian merasa itu kurang, kalian tambah lagi aja Kedalamannya, kalau emang kalian merasa itu udah sakit, ya kalian turunin aja gitu, semampu kalian aja gitu Kalau aku sih gitu, dia nggak ada potakan khusus, pipi harus berapa, atau lipis harus berapa gitu, jadi sesuaiin aja Gitu Oke, bentar lagi sisi yang ini ya Aku selesaiin aja Oke, ini udah Ya, kalau menurut aku ini udah ya, karena aku udah cukup Karena nggak perlu sampai yang terlalu mengorbankan kemampuan kalian sampai berdarah-darah gitu, kalau aku sih nggak mau ya Karena menurut aku ini bukan tentang kayak seberapa kuat kamu untuk bisa berdarah-darah, tapi menurut aku prosesnya gitu Karena selama kamu rutin, dan kamu memilih treatment yang tepat, itu pasti akan membuahkan hasil yang maksimal Jadi kalau yang ini belum di-treatment, jangan dilepas dulu, biar anesteksinya nggak muap gitu Jadi biar-biarin tetap gini aja, nggak apa-apa Oke, kita lanjut Kita mulai dengan satu ya di pipi Banyak banget yang bertanya juga sama aku kayak, kenapa sih nggak ke dokter, kenapa nggak kayak di klinik aja gitu yang aman gitu Karena kamu nggak ngerasain jadi aku gitu Kamu nggak ngerasain ketika kayak kamu membutuhkan treatment yang berulang-ulang Itu membutuhkan dana yang banyak gitu Jadi kita sebisa mungkin mencari alternatif terbaik untuk diri kita gitu Masalah aku, kamu boleh nyaranin, tapi kamu juga harus melihat kondisi orang yang kamu kasih saran gitu loh Pertanya pun juga harus mikir gitu Jadi yang seperjuangan kayak aku mungkin paham rasanya kayak gimana Jadi ya gitu deh Kalian bakal tau sendiri kalau memang kalian merasakan Oke, sekarang kita lanjut yang bagian ini tadi belum selesai Terima kasih telah menonton! Sudah di lepas Aku tambahin di tengah-tengah treatment kayak gini Biar bantu sebagai pelicin juga Terus biar kayak memasukkan serumnya gitu selamat menikmati 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 bye 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 selamat menikmati selamat menikmati